Permasalahan-permasalahan itu ada karena saya kata, tadi kita bahas bahwa kita ini bukan mengawasi tim pengawas yang bertugas mengawasi para jamaah. Tapi para jamaah ini yang betul-betul melaksanakan tugas-tugasnya untuk melaksanakan tugas di lapangan. Contoh, jamaah yang hilang atau tersesat, kan kita sudah tahu di mana titik-titik kejadian tersesat, karena ini sudah berjalan banyak seharusnya sudah bisa dipetakan. Artinya, disitulah ditaruh para pengawas. In case ada masalah, mereka cepat ya, atau ada laporan dari maka, oh ini kurang satu, oh tahu dari mana, mereka langsung datangi titik ke patroli itu, akhirnya insya Allah ditemukan. Termasuk mungkin pernah, kemarin kita mendengar ada aplikasi yang bisa monitor jemaah berada di mana ya. Kembali lagi manajemen yang harus kita cek prinsip dari pengawasan ini, bagaimana pada puncak penyelenggaran haji ini berjalan lancar, aman, dan tertib.